Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang harus dilakukan orang yang sholat sambil membawa mushaf Ketika sudah membaca fatihah Tiba-tiba mushaf itu terjatuh tidak sengaja Apakah bagi orang tersebut Mengambilnya atau menunggu Sampai ruku terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aslinya Di dalam melakukan sholat Andaknya kita mengurangi Kerjaan-kerjaan selain Yang urusannya dengan sholat Di dalam Sholat Sholat dengan membaca Moshaf adalah bukan terlarang Tapi tetap lebih bagus adalah Kalau dengan hafalannya tanpa ada mushaf Berbeda dengan di luar sholat Membaca Al-Quran Lebih bagus daripada dengan hafalan Beda ya Kalau kita di luar sholat Membaca Al-Quran dengan menghadapkan mata kita ke mushaf Itu lebih bagus daripada dengan hafalan Kenapa? Mata kita juga ingin mendapatkan ibadah Tapi kalau dalam sholat Aslinya adalah Yang dilakukan baginda Nabi dan sahabat Nabi adalah Tidak membaca Moshaf Akan tapi jika seseorang ingin membaca mohas Bukan sesuatu yang terlarang Apalagi jika untuk mengulang hafalannya dan sebagainya Tapi jangan menjadi sebuah tradisi budaya Degit-degit pakai mushaf Semoga mana hafalannya dong Nah ini Supaya tidak berubah Aslinya adalah tidak dengan mushaf Cuman bukan berarti terlarang Tapi harus kita menghindari daripada gerakan-gerakan Yang membatalkan Membatalkan Sholat Baik ada pun jika mushaf tiba-tiba jatuh Maka ketahilah Kalau anda ambil batal sholat anda Jika sampai tempo sholat anda selesai Aman tidak akan diinjak oleh seseorang Maka selesaikanlah Tapi kalau khawatir nanti di keramaian Misalnya tiba-tiba mohon maaf Di mana Mekah dan sebagainya Ya anda mempercepat sholatnya Biar selamat Anda atau melengkah ke mendekat Ini penting terjaga Tapi kalau sampai belum waktunya Sebab nanti anda bisa ambil Di saat anda sujud Kalau anda berdiri tiba-tiba mengambil Batal Belum waktunya rukuk Tapi kalau anda ambil nanti Di saat anda sudah dalam posisi duduk Lain cerita Anda langsung rukuk Kemudian anda sujud Di saat sujud duduk Anda ambil Itu benar-benar Tapi kalau ada yang berdiri diambil Oh tidak Jangan Batal sholatnya Tidak diperkenalkan Batal sholatnya Seperti itu Baik ini saja Jadi Para santri juga yang Biar Kalau punya hafalan Quran Sebisa mungkin adalah Adalah tanpa memekang mushaf Itu yang paling utama Cuman karena mungkin Sambil menyelesaikan hataman Quran Artinya begini Saya ingin Saya ingin ada orang Saya ingin sholat Kalau anda ingin sholat Sebaiknya tidak usah memekang mushaf Tapi kalau saya ingin baca Al-Quran Daripada baca Al-Quran tanpa sholat Maka saya ingin baca Al-Quran di dalam sholat Maka boleh Kalau anda ingin sholat Lakukan sholat tanpa membaca mushaf Tapi kalau anda ingin membaca Al-Quran yang panjang Daripada baca Al-Quran Sebab membaca Al-Quran di dalam sholat Dan di luar sholat Beda Saya ingin mumpung baca Al-Quran Saya ingin niat sholat Langsung sholat Maka membaca mushaf Beda Supaya jangan dikit-dikit membaca Oh Allah aja pakai mushaf Ini 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 Kita jelaskan malah Keutamanya itu mana yang lebih utama Aslinya adalah sholat tanpa membawa mushaf Tapi kalau membawa mushaf Bukan terlarang Asalkan Dia bisa menjaga Daripada gerak-gerakannya Cuma dikhawatirkan Gara-gara melihat itu menjadi tradisi Ya akhirnya Dikit-dikit mushaf Mushaf Padahal dia punya hafalan Lu mana hafalannya Karena tahfidul Quran Lu hafidul Quran Lu bawa mushaf terus Bagaimana Baik Seperti itu ya Atau mungkin ada Satu orang yang memang Ingin Memantau Karena ada orang Tiba-tiba Ada sebagian imam di masjid Sering salah Dan sebagainya Ya mungkin kita takut Salah Sambil memantau Ingat Sambil melihat Itu bukan Sesuatu yang terlarang Tapi sebaiknya adalah Memang tanpa mushaf Karena sholat Hendaknya kita mengurangi gerakan-gerakan Yang tidak ada hubungannya dengan sholat Wallahu'alaikum Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.